Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami para WNI yang terjebak di Myanmar Mohon bantuan kepada pemerintah Indonesia Kepada intansi terkait Buat membantu pemulangan kami disini Karena kami disini Sudah terpuruk dan terancam Saya itu Sepupu dari Novyana Indah Susanti Yang menjadi korban TPPO di Myanmar Jadi Itu memang cepat banget Jadi pertama itu Novy itu dapat Info lawangan kerja ini Dari seseorang yang dia kenal Jadi kemudian Dia ngajak Ada pekerjaan nih di Thailand Tapi ya bilangnya bukan di Myanmar Kemudian dia bilang Gajinya itu 800 sampai Bisa 800 sampai 1.500 USD Kayak gitu Pekerjaannya itu sebagai Customer service Kayak gitu Atau Marketing investasi Kayak gitu Berhubungannya dengan komputer Kemudian Tempat tinggal disediakan Uang makan 4 kali sehari Pokoknya janji-janjinya ya Memang sangat Menggiurkan gitu kan ya Jadi ternyata Memang pekerjaannya berhubungan dengan komputer Tapi pekerjaannya adalah scamming Jadi menipu orang-orang Kayak gitu Dan yang mempekerjakannya mereka Itu ya perusahaan Tapi ya perusahaannya udah pasti perusahaan ilegal gitu kan ya Kayak gitu sih Cuman perusahaannya milik siapa Atau itu kayak gitu ya kita juga gak bisa tahu ya Ini sindikat sih ya Sindikat besar dan ini mafia-mafia besar Sebetulnya kalau misalnya kita Baca-baca dari berita-berita yang sudah ada Itu memang Job scam ini TPPO dengan metode scamming ini Juga bukan hal baru Sebenarnya ternyata sudah 8 tahun Dan makanya Adanya tuh di Yang awal tuh di golden triangle itu Myanmar, Kamboja, dan Laos gitu kan ya Terus Kalau di Myanmar ini Itu Areanya mereka Itu dikuasai oleh Etnis Karen Yang pada saat ini Sebagai oposisi dari pemerintah yang Otoritas pemerintah yang Ada sekarang di Myanmar gitu ya Makanya itu Lebih sulit Daripada Kamboja Ataupun Laos Karena otoritas pemerintah setempat Sendiri tuh tidak bisa masuk Ke daerah itu Karena dikuasai oleh pemberontak Lokasi terakhir mereka saat ini Di Miyawadi, Myanmar Kemudian Gimana bisa sampai sana Jadi Seperti yang dijanjikan memang Mereka berangkatnya itu kan ke Thailand Makanya tiket pesawatnya juga ke Bangkok Itu juga yang membuat kita Tidak terlalu curiga gitu kan ya Kemudian Berangkatnya ke Bangkok Tapi ternyata sampai di Bangkok itu Mereka sudah ditunggu oleh pihak perusahaan Dijemput menggunakan mobil van Kemudian dibawa ke perjalanan Perjalanan darat gitu Disitu mungkin belum terlalu curiga gitu ya Kemudian sampelah di kota Yang terletak di perbatasan Itu kota Maisot Itu di perbatasan Thailand Disitu juga mungkin masih belum terlalu curiga Nginap semalam disitu Nah besok paginya Itu mulai agak aneh gitu ya Cuma kan mereka ini enggak tahu gitu loh Kalau sungai yang menjadi perbatasan antara Myanmar dan Thailand itu adalah sungai Moy ini Gitu Kemudian mereka dibawa untuk menyeberangi sungai ini Tapi menyeberanginya itu bukan melalui jalan yang seharusnya gitu Melalui imigrasi yang seharusnya gitu Tapi dibawainya tuh Apa pakai kayak perahu sederhana gitu Terus ya kalau disini mungkin kayak getek itu Terus Nah dan mereka tuh dijaga oleh sipil bersenjata gitu Dari sinilah Sebetulnya mulai mereka tuh mulai merasa Enggak enak nih gitu loh Ini kok bawahnya seperti diselundupkan gitu Di perusahaan ini Kelompok orang Indonesia ini ada 20 orang Tapi perlu diinformasikan juga Jadi dalam satu area itu Hanya satu area di Miyawadi itu Ada beberapa gedung Dan dalam satu gedung itu ada beberapa perusahaan Dan di perusahaan Novi sendiri itu ada 20 orang Dan di lantai-lantai Kita di lantai 5 ya mereka Mereka itu di lantai 5 Di lantai bawah-bawahnya itu masih banyak Sebetulnya mereka cari mereka keuntungannya Pertama dari eksploitasinya ya Jadi kan seperti jam kerja misalkan ya Jam kerja yang seharusnya dijanjikannya 12 jam Ini pada kenyataannya 17 sampai 19 jam Kemudian mereka juga ada target-targetnya gitu Harus mencapai target-targetnya Nah kalau misalnya tidak mencapai target-targetnya Maka diberlakukanlah hukuman-hukuman ini Mulai dari yang hukumannya Bentuknya eksersis itu seperti yang lari 20-30 keliling Kemudian push up 500, code jam 500 Nah karena keadaan mereka terjebak di sana Mereka mau tidak mau melakukan pekerjaan itu gitu kan Walaupun sebetulnya mereka nggak mau nih Mereka udah tahu ini pekerjaannya itu scamming itu menipu gitu kan Tapi ya terpaksa melakukan itu Dan kemudian dari pihak perusahaannya itu Kalau kamu nggak mau gitu ya Seolah-olah seperti perusahaan beneran gitu ya Kalau mau resign ya kamu harus bayar denda gitu loh Karena resign sebelum habis kontrak Nah itu kalau di kontrak itu disebutkan 20 ribu USD Untuk dendanya kalau mau bebas dari situ Makanya kadang-kadang perusahaan itu Men-encourage mereka gitu ya Dengan yaudah makanya kalian kerja aja Supaya kalian bisa bayar diri kalian sendiri Untuk pulang Memang melalui WhatsApp Kebetulan jadi gini Sebetulnya satu minggu setelah sampai itu Biasanya tuh semua digeledah Dan semua handphone tuh disita Tapi karena Novi juga dalam seminggu itu Juga dia berteman dengan orang dari perusahaan lain Gitu-gitu dapat informasi Ada juga yang udah ngasih tahu dia Ini tuh kamu tuh udah terjebak nih Kayak gitu Ini tuh perusahaan nggak bener gitu ya Jadi mulai ada orang Indonesia juga yang ngasih tahu dia Yang udah terjebak duluan disitu gitu kan Terus dia gitu bilang nanti HP kamu akan diambil Akan disita kayak gitu Kamu sembunyiin dari sekarang Dia berhasil menyembunyikan Ya upaya-upaya yang kita lakukan ya Pasti pertama bikin laporan-laporan dulu kan ya Dan terutama Mungkin ini juga hal baru buat kita juga gitu ya Karena kita juga sendiri nggak tahu nih Kalau terjadi seperti ini Kita harus langkah-langkah apa sih yang dilakukan Jadi pertama-pertama memang bikin laporan Bikin laporan ke Apa namanya Pertama itu ke KBRI KBRI Yangon KBRI Bangkok juga gitu Bikin-bikin laporan kayak gitu Kemudian baru mulai diarahkan Kayak gitu Nah kemudian juga menghubungi SBMI nih Serikat Buruh Migran Indonesia ini ya Kemudian juga jadi didampingi oleh SBMI ini Untuk masukin bikin laporan ke Kemlu Kemudian ke Komnas HAM Kayak gitu Sebenarnya persoalan ini kan bukan kali ini Bukan hari apa Bukan pertama kali ini kan Bukan hanya Myanmar Tapi sebelum-sebelumnya itu kan ada Kamboja Dan berapa korban yang sudah dipulangkan dari Kamboja Nah menurut kami Karena kenapa terjadi seperti ini lagi Bahkan yang tadinya mereka dikirim ke Kemboja sekarang ada yang ke Myanmar juga Melalui Thailand Nah dengan tawaran-tawaran pekerjaan Yang dan gaji yang sangat menggiurkan Nah menurut kami Karena minimnya informasi Nah minimnya informasi dari pemerintah Bahkan informasi untuk lawangan pekerjaan sendiri Itu dikuasai oleh sindikat-sindikat oleh calok-calok Coba kita buka Entah itu di Facebook Entah itu di TikTok Entah itu di Instagram Atau di media sosial lainnya Itu banyak banget informasi lawangan pekerjaan Yang memang itu tidak resmi Dan seharusnya peran negara lah disitu masuk Nah peran negara lah yang harus memberikan informasi terkait lawangan pekerjaan Khususnya di luar negeri ya Untuk keluar dari suatu negara Atau untuk masuk ke suatu negara Itu gak semudah itu prosesnya Apalagi dia pada kebanyakan mereka menggunakan pisahnya pisah turis Walaupun untuk bekerja Nah kan jelas Untuk pisah turis itu seperti apa prosedur dan aturannya Untuk bekerja seperti apa kan sudah dijelaskan ada aturannya semua Nah kenapa korban warga kita Bukan hanya mereka masuk ke Kamboja Bahkan sekarang ada yang ke Myanmar juga Kenapa sampai hari ini itu terjadi Kenapa sampai hari ini masih banyak warga kita yang masih masuk Ke Kamboja atau ke Myanmar Karena kurangnya pengawasan Dari kita Dari negara Terutama Terakhir komunikasi itu tadi pagi Padahal mereka kondisinya udah disekap Saya juga gak menyangka dia masih berhasil menyembunyikan handphonenya Padahal mereka kondisinya udah disekap Yang betul-betul disekap Jadi udah gak bekerja Karena jadi gini Jadi ada beberapa orang dari mereka Yang dari awal itu dianggap oleh perusahaan itu tidak menghasilkan Dan karena tidak menghasilkan ini Mereka akan dijual Ke perusahaan lain Perusahaan lain itu bisa berbentuk perusahaan scammer juga Atau bisa juga ke yang lain-lain gitu Karena disitu juga ada kayak prostitusi Ada kayak gitu ya Nah itu kan yang ditakutkan kita gitu Nah salah satunya memang saudara saya ini Yang akan dijual gitu Kemudian 20 ini sepakat untuk Kalau ada salah satu dari kita yang dijual Kita akan mau go kerja Yang pasti kami dari keluarga terus nanyain kan Kabar mereka gimana Gitu Kayak ada siksaan apa Siapa yang kena Misalkan kayak gitu ya Terus dari mereka juga tanya Gimana di Indonesia Perkembangannya udah sampai mana Ada yang mau jemput kita enggak Jelas sih yang pasti setiap hari mereka tanyakan itu Kita mau dijemput enggak Kita mau dijemput enggak Selama mau go kerja ini juga selalu didatangin gitu ya Sama leadernya gitu kan Sama atasannya gitu Terus udah gitu mereka bilang gitu Enggak kita udah enggak mau kerja lagi Pokoknya kita enggak mau kerja disini Kita mau keluar, mau resign, mau pulang gitu Terus apa Kita pengen minta dihubungi keluarga kita gitu Minta dijemput Kemudian si leadernya itu bilang Enggak ada yang bisa jemput kalian Bahkan presiden Indonesia pun Tidak akan bisa jemput kalian Mungkin kalian akan mati disini Dia tuh bilang kayak gitu Jadi ada salah satu juga yang Menghubungi ibunya gitu ya Dia bilang Mah Kira-kira kita akan dijemput enggak Terus kayak dari perusahaannya udah Bahwa kan mereka tuh bertahan di kamar Gitu kan Karena mereka tahu Kalau misalnya mereka naik ke kantornya Itu pasti mereka disiksa habis-habisan Disiksa Dicambuk, disetrum, dipukulin Ya harus sih ya Maksudnya Walaupun semua bilang ini sulit Ini tuh hampir Bahkan hampir Apa ya Banyak yang bilang ini tuh Hampir enggak mungkin dilakukan Misi penyelamatannya gitu Tapi kita sebagai keluarga gitu Apakah dengan kayak gitu Terus kita harus Ya udah kita menyerah Enggak mungkin kan Maksudnya sebagai keluarga Ya Harus dioptimis-optimisin gitu Dan Semakin kesini Pastinya semakin sulit ya Karena Negara-negara maju ini juga Cepat dalam bikin awareness gitu ya Misalnya Oh ini ada metode scam baru nih Seperti ini metode scamnya gitu kan ya Jadi Awarenessnya cepat Sehingga membuat mereka juga Semakin sulit tentunya cari target Jadi Kayaknya hukuman itu tuh Udah jadi makanan mereka sehari-hari Kalau kayak hukuman lari Hukuman squat jam gitu-gitu Udah jadi makanan mereka sehari-hari Gitu Nah Kalau menurut analisa kami Ini merupakan sindikat besar mas Ya kan Ini sindikat besar Dan memang Sindikat ini Sudah tersebar Di beberapa wilayah Harapan saya gitu ya Yang pasti Mungkin Pemerintah bisa Membuat Kayak misalnya Kebijakan-kebijakan Untuk bergerak cepat gitu ya Karena yang saya baca dari Berita-berita itu Untuk di negara-negara lain Seperti Hongkong, Taiwan, Malaysia Itu mereka udah bikin Satgas khusus Khusus untuk menangani TPPO Korban job scam ini Yang di daerah Myanmar Utamanya gitu Mereka udah bikin gitu Ya harapan kami Mungkin Indonesia juga Bisa mengikuti langkah yang sama Kemudian Atau Bisa seperti India gitu ya Yang bisa mengirimkan tentara Mungkin bekerja sama dengan Kedutaan besar Kedutaan besar lainnya Maksudnya negara-negara lainnya Yang juga Warga negaranya menjadi korban disini Ya pastinya sih Kita pengen ini sampai Ke presiden Karena Kalau dari jalan yang sudah kita tempuh Jalan yang sudah kita cari Yang bisa Memberikan perintah langsung Itu hanya presiden gitu Jadi harapan kami yang terakhir itu memang Presiden gitu Yang bisa memberikan instruksi Untuk misi penyelamatan khusus ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!